Halo BDKers! Masa putih abu-abu telah berlalu 2 bulan lebih dan para pelajar mulai disibukkan dengan pendaftaran calon mahasiswa baru di universitas dengan berbagai jerusan. Tapi di antara kita justru lebih membeli jadi abdi negara, misalnya ikut pendaftaran TNI. Karena belakangan calon TNI 2022 tengah FAP di beranda TikTok Tanah Air. Dan untuk kamu yang lulus, aku ucapin congratulations. Bagi yang tidak, aku udah banyak bersadar dan terus belajar ya. Oke, well pas banget nih segmen kali ini. Kita akan membahas prajurit TNI yang memiliki kelebihan dan keunikan luar biasa. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bongkar! Mari kita buka dengan aksi pencarian korban longsor tahun 2018. Yang berasal dari anggota Kopassus, yaitu Praka Puciyono. Kelebihan yang dimiliki oleh Mas Praka sangat luar biasa. Dan kemampuannya ini tak sembarangan bedikers. Iya, bencana tanah longsor yang menimpa kampung Masek di Bogor 4 tahun lalu. Memang menjadi tantangan berat bagi tim SAR dan petugas evakuasi lainnya. Tingginya tanah longsor merupakan kendala utama dalam pencarian jenazah. Untungnya, di kondisi seperti ini, Praka Puciyono ada dan keahliannya dalam menguasai ilmu tenaga dalam. Terbukti berhasil membantu proses pencarian jenazah kampung Masek. Total ada tiga jenazah yang dapat dilihat oleh Praka Puciyono. Melalui telapak tangannya dengan bacaan mantra khusus. Wah, aku jadi kagum nih dengan Mas Praka. Tapi selain Praka Puciyono, masih ada prajurit TNI yang memiliki kelebihan lain. Pemilik nama asli Eli Yakin TNI asal Maluku ini sangat terkenal dengan keberaniannya melawan penjajah seorang diri. Duh, suhu banget kan nih orang? Nah, itu semua terlepas dari kelebihan yang kebal dengan senjata tajam maupun senjata api. Dalam setiap pertempuran yang dicelani Letnan Komarudin, Praka Puciyono, pria ini tak pernah mendapat sedikit luka meski ditembak ribuan peluru. Entah karena belum waktunya atau Letnan Komarudin benar-benar kebal, yang pastinya Komarudin tak mati dan yang mengejutkan. Letnan ini diketahui memiliki kulit keras. Itu dulu. Sekarang kita sudah jarang melihat ilmu seperti Letnan Komarudin dan Praka Puciyono. Tapi jangan salah, di arah sekarang ada beberapa TNI yang memiliki kekuatan di luar nalar manusia. Sebut saja Serda Fosia Rahmawati, seorang prajurit TNI dari Kesatuan Barat Merah. Soal kekuatan bisa kita lihat di tayangan berikut. Bagaimana Serda Fosia Rahmawati memecahkan 134 balok beton yang tingginya bukan main. Hebat banget kan, Medegers? Ya, mungkin 11-12 dengan aksi TNI Melenceh yang mampu mematahkan sepotong besi dengan menggunakan jari telunjuk saja. Selain itu, ada satu nama TNI pria yang dijuluki sebagai tentara terkuat, yaitu Koprol Subagio Lelono. Masa baktinya kepada negara memang telah usai di tahun 2016 lalu. Namun, Medegers harus tahu, kalau Subagio Lelono ini mungkin satu-satunya anggota TNI yang suka dengan tantangan ekstrim. Coba bayangkan, Medegers? Koprol Bagio ini telah meminum minyak air rem, mandi air keras, hingga mandi dengan air cabai. Bukan ngilu kan? Gila, tampaknya Master Limbat ada saingan baru nih. Tak cuma itu saja, diculuki sebagai tentara terkuat, Koprol Bagio juga pernah melakukan push-up 22 jam non-stop. Push-up dengan dua jari, selama tahan melawan pukulan dari 139 orang tanpa terjatuh. Saranku, Medegers jangan coba-coba tiru aksi ini di rumah, karena sangat berbahaya bagi fisik kalian. Oke, sekarang kita lanjut ke Peltu Tatang Koswara, prajurit TNI yang memiliki kahlian menembak. Kebatannya ini membuat Tatang Koswara dikenal sebagai sniper legendaris Indonesia. Bahkan namanya masuk dalam daftar 14 sniper terbaik di dunia. Nah, dalam operasi militer Timur-Timur di tahun 1999 lalu, Tatang yang saat itu memiliki Sandi As-3 atau Sleman-3 berhasil menembak musuh sebanyak 41 musuh dengan memakai senjata andalannya yaitu Winchester M-70. Selain hebat, Tatang juga cerdas. Karena saat perang, Peltu ini menciptakan sepatu dengan alas kaki terbalik, tujuannya untuk menghilangkan jejak dari musuh. Namun, ngomongin soal kecerdasan nama Kopda Hardius Rusman, sangat wajib kita bahas. Ya, prajurit TNI ini mampu menguasai tujuh bahasa asing secara fasih. Ketujuh bahasa itu adalah bahasa Inggris, Jerman, Perancis, Portugis, Panyol, Italia, dan Belanda. Hebat banget kan, Bidik Gertz? Apalagi Kopda Hardius Rusman ini tak pernah belajar secara formal. Boroboro ambil kelas kursus bahasa asing. Eko, kelas privat aja gak pernah. Wah, gimana kalau kita lihat skill berbahasa asing dari Kopda Hardius Rusman ini? Next, ada Letkol Romo Yosep Maria Marcelinus Bintoro, seorang prajurit TNI yang memiliki dua peran sekaligus. Yaitu menjadi tentara dan pastor. Atas kedua pengabdian tugas mulianya ini, Yosep Maria mendapat rekor muri sebagai pastor pertama yang menempuh sekolah perwira prajurit di Akademi Militer. Kelihatannya sangat bertentangan ya, Bidik Gertz? Dengan peran menjadi pemimpin agama di gereja katolik dan menjadi seorang prajurit TNI di medan perang. Meski begitu dilansir dari laman berita satu, Yosep Maria mengatakan bahwa ia tetap siap berperang dan cinta kepada negeri. Itu semua wujud bakti kepada bangsa maupun agama. Salut ya dengan Letkol Yosep Maria ini. Dan sosok serda Aprilio Perkasa Mangana, mungkin sampai sekarang masih kita ingat, sebelumnya Sertu Aprilio lebih banyak dikenal masyarakat tanah air di lapangan volleyball. Ya, bisa dibilang saat ini yang melakukan spike di sebuah posisi. Sertu Aprilio menjadi bintang lapangan dan andalan di kubu Timnas Poli Putri Indonesia. Namun pas ke pensiun, kita semua dibuat kaget dan terheran-heran. Ya kan, Bidik Gertz? Karena secara mengejutkan, Sertu Aprilio dikonfirmasi oleh General Andika Perkasa adalah seorang laki-laki setelah melakukan tes medias dan menjalani operasi. Memang cukup unik sih kisah Aprilio ini. Tapi Sertu Aprilio Perkasa Mangana ini telah resmi bergabung ke TNI Angkatan Darat. Semoga ke depan, Sertu Aprilio dapat bersinar di TNI seperti yang menjadi atlet poli dulu. Tetap semangat ya buat Mas Aprilio!